ya oke, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang komik komik tentang seorang pria yang berubah menjadi jamur ya bukan berubah ya, tapi dia terisekai menjadi jamur ya ini sungguh menggelikan kemarin saya membahas komik yang terisekai menjadi pohon dan sekarang saya membahas komik yang terisekai menjadi jamur ini luar biasa bagi saya ya, bagi saya ini unik sekali karena ya, seperti sebelum-sebelumnya ya isekai-isekai itu kan biasanya jadi pria ganteng jadi cewek imut-imut atau jadi sesuatu yang overpower gitu ya ini malah jadi jamur yang cupu banget bos jadi lemah sekali ini karakter utamanya tapi ya saya suka komik-komik yang seperti ini ya jadi karakternya lemah terus beranjak-ranjak kuat tapi dari episode per episode itu lemah terus bos jadi saya lucu sekali kalau menurut saya komik kali ini jadi ya kita langsung saja melihat atau menonton atau ya terserah anda lah mau ngapain kita langsung saja cus di cerita yang berjudul pahlawan jamur oke, kita langsung lihat ceritanya ke part 1 cerita diawali di gedung apartemen terlihat jam pikachu disitu ya menunjukkan jam setengah 3 pagi kayaknya ini malam sekali ya dan klik 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 sebuah tangan menggerakkan mouse dengan kecepatan ekstrim luar biasa ini tak 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 jadi jemari menegakkan keyboard dengan cepat wah ini memang orang yang sedang main game online ya jaman-jaman tahun 2000an ya jadi kita klik 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 ini main game online ini pasti dan terlihat ada karakter yang telah membunuh monster dengan tulisan KO seorang pria sedang memainkan game online di depan komputernya victory tulis sebuah notifikasi di depan layar monitor seorang karakter muncul namanya Frenzy Win dia mengatakan terima kasih pemimpin Wright kami yang pertama membunuh boss baru kemudian dilanjutkan dengan crybaby terima kasih untuk membawa kami pimpinan Wright Frog aku juga akan tepat waktu di Wright besok kemudian dilanjutkan kembali little fistful terima kasih semuanya karena telah membawaku bersama meskipun level ku rendah terutama pemimpin Wright terima kasih sekali pemimpin Wright kemudian dilanjutkan dengan pemimpin Wright yang bernama Frog Hero hehehehe semua orang terlalu memuji ku ya saya biasa-biasa saja mainnya Frog Hero ini seorang berserker level 75 dia adalah seorang pemain yang profesional ya bisa dikatakan disini adalah seorang pemain e-sport gitu ya dia mungkin atlet e-sport gitu ya maaf ada motor Frog Hero ini adalah karakter utama di komik ini ya dia pemeran utama di komik ini dia merupakan seorang remaja netter ya netter itu seorang remaja yang diam di rumah yang main-main game gitu ya gak keluar-keluar gitu dia ber Red Frog berkata pencapaian yang aku dapat dari game menghilang saat aku kembali ke kenyataan ungkap isi hati si MC kita ini ya dan perkenalkan MC kita ini bernama Wazi dia seorang mahasiswa yang lemah dan pengecut wah ini bener-bener kacau ini ya gimana lagi ya badannya tidak tinggi mungkin ya sekitar 165-an gitu ya hidupnya miskin gitu ya aduh kasihan sekali nilai pelajarannya anjlok aduh ngenes banget dan ya bisa dikatakan kalau olahraganya juga belum maksimal banget jadi dia jadi sering ya si Wazi ini jadi sering jadi bahan bulian ya jadi ya hidupnya sangat-sangat ngenes gitu ya sudah miskin jelek tinggi badannya gak tinggi-tinggi amat gitu jadi ya aduh udah udah ngenes lah hidupnya lah yang ia rasakan saat ini cuma kehebatannya bermain game karena cuma pandai main game ia berharap kalau dunia ini dipenuhi monster dan ia bisa dengan mudah naik level kemudian jadi populer dikalikan gadis-gadis dan bisa pilih pacar ganda-gandi gitu ya ya ini mah semua netro juga kepikin kayak gitu ya bahkan saya juga kepikin kayak gitu ya kadang kepikiran juga seperti itu tapi ya itu cuma bayangan aja lah ya gak usah diperpanjang impian-impian netro impian-impian wibu kayak gitu ya ya kita hadapi aja ke dunia ini dengan nyata ya bos ya kita lanjut ceritanya bibib bibib eh ada pesan masuk siapa yang mengirim pesan larut malam gini ucap wazi kebingungan dan klik pesan itu dari little fishball apa kamu punya waktu di hari sabtu ingin bertemu bertemu ucap wazi kebingungan wajah wazi pun menyeringai tapi ia berpikir kembali ini menakutkan bagaimana jika saya dighosting gitu ya dighosting sama cowok yang terpura-pura jadi cewek gitu ya kalau zaman dulu di netro-net itu namanya hode ya jadi hode itu istilah para gamer yang dimana seorang laki-laki memainkan karakter atau avatar perempuan gitu ya jadi pura-pura jadi perempuan di gamer ternyata di dunia nyata dia laki-laki yaitu hode ya bos ya dan wazi ini khawatir ya bos jika little fishball ini ternyata adalah seorang hode apalagi apalagi dia berpikir kalau si little fishball ini kakek-kakek tua yang keker yang pedopilia gitu ya yang gambarnya kayak gini ya bos ini menakutkan sekali gambarnya ya bos saya aja mau muntah gitu ya bos ini gambar apa-apa ya bos ya jadi wah di awal aja sudah bikin ngakak ini ya bos apalagi kalau kita membayangkan kakek-kakek tubuh keker dengan baju mait itu mengatakan oh nih can aduh menakutkan sekali bos wazi saja membayangkannya sampai muntah-muntah gitu ya bos apalagi saya saya aja mau muntah mau berak ya bos ini ya kita lanjut ke ceritanya lagi ya bos banyak terlalu banyak imbuhan ini saya ini mohon maaf ya bos oke kita lanjut kemudian wazi memberanikan diri ia sebenarnya ingin mengetik iya boleh tapi ia takut ia gugup tapi ketakutannya akan kejombloannya seumur hidup ini lebih diutamakan jadi dia dia selama ini jomblo ya bos nah mumpung ada little fish boy yang kayak cewek-cewek gitu dia jadi kepikiran saya ketik iya aja ya mumpung ada cewek yang mau ketemu gitu ya ya mungkin daripada jomblo sumur hidup saya memberanikan diri begitu kata wazi dan wazi pun membalas baiklah kalau begitu little fish boy membalas kembali bagus mari kita bertemu di taman kota wazi membalas lagi tentu dan wazi pun berteriak ooooo wazi berteriak kencang sekali ini jam 3 pagi dia berteriak apa tetangganya gak ketakutan ya dan ya bisa ditebak tetangganya pun memarahinya woy brisik kok pikir ini jam berapa bertiak seperti babi yang mau disembelah wah kalau disini mungkin ayam yang mau disembelah ya bos ternyata teriakan wazi membuat tetangganya marah ya ya iyalah marah jam 3 pagi gitu loh teriak-teriak gak jelas scene pun berpindah di hari sabtu jam 8 pagi ada jam pikachu itu ya pak bos di taman kota huzin di pinggir jalan terlihat wazi sedang bersiap bertemu dengan little fishbowl ia menggunakan setelan rapi dan membawa bunga putih untuk hadiah wazi pada little fishbowl ia tampak senang tapi ia juga gugup kakinya terlihat gemetaran tampak wazi sedang menunggu lampu merah untuk menyeberang ke arah taman kota dan lampu merah pun berubah menjadi hijau wazi pun berjalan dengan gemetaran jantungnya mulai berdebar-debar ia iya tampak tidak karuan tapi ya saat ini ia sedang membayangkan dirinya bertemu dengan little fishbowl ia menari di bawah sinar matahari bunga-bunga bermekaran ini sungguh menakjubkan kencan yang indah imajinasinya penuh dengan bayangan indah bersama little fishbowl tapi karena terlalu banyak mikirin pertemuan dengan little fishbowl ia sampai tidak memperhatikan lampu merah lampu merah yang tadi berubah hijau sekarang kembali menjadi merah si wazi padahal sedang berjalan santai di sebrakos dan dia tidak sadar kalau lampunya sudah menjadi merah lagi orang-orang yang berada di trotoar meneriaki si wazi woy woy awas woy bahaya woy teriak orang-orang yang ada di trotoar beberapa mobil mengeram mobilnya secara mendadak tapi ada truk fuso yang telat menyadari wazi sang supir kaget melihat bocah cengar-cengar di tengah jalan yang kayak orang gila gitu ya ia pun mengerem truknya yang melaju dengan kencang tapi itu sudah terlambat dan cerak 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 wazi tertabrak truk fuso dan terpental jauh darahnya berceceran di kepalanya dan kakinya pun tampaknya sudah putus melinter kemana orang-orang mendekatinya berusaha menolongnya tapi terlambat wazi sudah merasakan dirinya sangat sunyi seolah-olah waktu berhenti semua keindahan yang ia bayangkan syirna begitu saja ia merasa lelah dan ia pun akhirnya menutup matanya tiba-tiba ada layar biru bertuliskan lowling lowling berhasil selamat datang layar biru muncul kembali apa yang terjadi siapa disana wazi yang sadar ada notifikasi di depannya mulai kebingungan saya sistem anda selamat datang anda berinkarnasi ke dunia baru selamat datang di wui reinkarnasi tau-tau wazi memotong penjelasan sistem ya selamat anda berinkarnasi ke tubuh yang baru selamat datang di tidak aku ingin pulang ke rumah kirim saya pulang sekarang juga teriak wazi cukup notifikasi muncul dengan nada tegas oke 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 aku akan berusaha tenang sekarang tolong jelaskan bagus sekarang izin dengan saya menjelaskan seperti yang saya katakan sebelumnya anda telah berinkarnasi ke dunia baru jadi terima saja ya wazi pun diam tapi dia kepikiran aku akan berkencan lalu aku ditabrak aku mati dan berinkarnasi sekarang aku disuruh menerima apakah aku boleh menyerah tanya wazi lemas kamu mau menyerah saya memberitahu anda jika anda menyelesaikan misi anda akan berinkarnasi kembali ke dunia anda ke dunia nyata anda jawab sistem wazi pun tampak senang dan dia mengatakan aku akan melakukannya beri aku misi jangan terburu-buru misi bukanlah sesuatu yang akan memakan waktu satu atau dua hari cobalah untuk membiasakan diri dengan tubuh baru anda tunggu dimana tanganku tanya wazi yang sudah merasakan tubuh barunya ada kolam di dekatmu cobalah lihat dirimu sendiri lalu wazi terlihat berloncat loncat ia tampak kesulitan dengan tubuh barunya itu tapi disini kita belum bisa melihat tubuh wazi saat ini dan wazi pun menuju kolam besar yang dikatakan sistem kolam yang berada di depan wazi ia pun berusaha loncat ke kolam tersebut untuk melihat dirinya saat ini wazi pun berada di depan kolam tersebut bayangan wazi terlihat tampak wazi melihat bayangannya dengan sedikit kaget setelah melihat ke arah kolam wazi benar-benar kaget apa apa-apaan ini teriak wazi terkaget kaget aku 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 jadi jamur tampak sebuah jamur muncul dari cermin air kolam tersebut aku kenapa berubah menjadi jamur teriak wazi terkaget kaget seolah-olah ia tidak terima dengan wujud isekainya ya gimana mau menerima ini berubah jadi jamur jir lebih parah dari komit ponziu ini ya berubah jadi jamur masih mening ponziu punya akar punya ranting nah ini jamur ini jamur punya apa gitu ya kaki aja gak ada tangan ini MC nya bener-bener dibuat parah gitu ya dan ya ini tambah mengenaskan bagi si wazi wazi ketika manusia menjadi pria miskin menjadi pria jelek mau kencan aja mati ketabrak dan sekarang dia harus menerima keadaannya menjadi jamur yang lemah yang cupu yang aduh kasihan banget nasib wazi ya kita sudah dulu aja ya satu ini terus terang saja saya membaca komik ini gak berhenti tertawa karena ini komik bener-bener lucu saya aja terpingkal-pingkal membaca komik ini dan ini baru satu episode saya nanti akan melanjutkan dua episode di part kedua ya Pak jadi tolong bersabar ya Pak Bos karena part selanjutnya akan saya luncurkan langsung besok ya Pak Bos karena mungkin anda tidak bersabar dengan part selanjutnya karena lucu banget Pak Bos nanti kita bisa ketawa-ketawa-ketawa bareng di komik pahlawan jamur ini ya Pak Bos oke lanjut ke part dua sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bos semua yang mau menunggu saya dan mendukung saya melihat saya meng-subscribe channel saya dan saya mengucapkan terima kasih sekali ya Pak Bos sudah mau komentar-komentar dan banyak sekali yang berkomentar untuk membahas channel lain dan juga ada yang berkomentar gambarnya pusing Pak Bos Mohon mohon maaf ya Pak Bos saya masih pemula di Youtube ini ya pemula juga saya sudah setahun di Youtube ini ya jadi sebelumnya saya sudah membuat berbagai macam channel ada Rinjani Spot Anda bisa melihat ada juga channel baru Anda bisa melihat diri saya di channel channel itu channel channel jualan saya Pak Bos jadi silahkan kunjungi silahkan melihat-lihat produk-produk saya dan ya terima kasih kepada Anda semua yang sudah mendukung saya saya tidak menyangka ternyata dan hanya dengan 5 video saya bisa mencapai 700 subscriber biasanya saya harus membuat video 100 lebih baru bisa mencapai subscriber sebanyak ini tapi Alhamdulillah berkat kawan-kawan semua Bos semua disitu saya mengucapkan terima kasih semoga Anda semua diberi kesehatan diberi kelancaran rezeki dan diberi panjang umurnya supaya bisa melihat channel saya terus ya Pak Bos terima kasih salam cus selamat selamat Terima kasih telah menonton Way back a year ago